Hari libur kini sudah tiba, rasanya kurang seru jika kita tidak isi dengan liburan menuju ke tempat wisata Dan saya akan mengajak tajian menuju ke salah satu tempat wisata di Lombok Timur Pasca COVID-19 Lombok Timur kini sudah mulai berpenang meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisatanya Yang diakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mampu menggerakkan perekonomian rakyat Pemerintah Lombok Timur berat-berat memberikan perhatian yang cukup besar di sektor pariwisata Dengan cara menginventaris desa-desa yang memiliki modal alamiah yang cukup pintar Sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkatangan Pemerintah bekerjasama dengan kepala desa setempat membentuk kelompok yang dinamakan kelompok sadar wisata Atau sering disebut pok darwis Pemerintah melalui jenis pariwisata membimbing kelompok-kelompok tersebut Bagaimana cara menunjukkan tempat, mengembangkan tempat di daerah wisatanya Pok darwis inilah yang akan nantinya menjaga, menarang, merawat tempat yang dijadikan objek wisatanya Bagaimana suasananya? Sekarang saya sudah siap untuk teknik singkat menuju ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Ijo Balit Tempat yang akan kita tuju adalah Pantai Mai Anjir Yang terletak di Kelurahan Ijo Balit, Kejamatan Labuan Haji Sesampai di sana kita akan disamput oleh petugas dari kelompok sadar wisata atau PO Darwis Terima kasih Kak Rp. 1000 Rupiah Gratis YP, Parkir semuanya Hai Welcome to Mai Anjir Ya mau diperbesarkan Ya inilah dia Pantai Mai Anjir Itu indah dengan pemandangan birunya laut dan taman bunga yang begitu cantik Serta penataan barang-barang bekas yang begitu menawan Di tempat ini anda akan menjumpai spot foto yang begitu unik dan lucu Dan ada juga tempat duduk untuk berteduh Ada teman bermain seperti ayunan dan ada rumah pohon dan lain sebagainya Dengan pasir hitam dan air laut yang terbilang landai anda tidak perlu takut untuk mandi dan berenah Di sini anda tidak perlu takut dengan gangguan apapun Karena keamanan anda sudah dijamin oleh petugas keamanan dari PO Darwis Dan jika anda sudah merasakan haus dan lapar Di sini banyak dagang yang menyediakan makanan-makanan khas tradisional Lombong Fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap Ada WC, ruang ganti, tempat ibadah, tempat penitipan barang, tempat parkir, dan sebagainya Dan itu semua gratis Saya yakin anda pasti betah berada di tempat ini Itulah eksplorasi di pantai Maya Anjir Tempat ini menunggu kedatangan anda Kita petut apresiasi generja para PO Darwis Yang menata dan merawat dan memperindah alam di daerahnya Menjadi objek wisata alternatif wisatawan Lombok Dengan kinerja yang seperti ini Tidak heran jika di tahun ini Lombok Timur memegang penghargaan MPB Gemilang Award menjadi kabupaten yang paling maju dan gengar di bidang pariwisatanya Tentu ini juga tidak lepas dari hitungan pemerintah kita di Lombok Timur Oke sampai disini penjumpaan kita Bagi tempat yang belum pernah datang kesini Segera kunjungi sebelum hari nubur anda berakhir Waktunya saya pamit undur diri Maju terus pariwisata Lombok Timur Terima kasih telah menonton!